modal kecil tapi pengen jualan mendingan kamu jualan ini aja ya bisa jualan di depan rumah ataupun di tempat-tempat keramaian dijual murah aja start from 2000 sampai 3000 rupiah yuk langsung aja ke cara membuatnya siapkan selada ini aku ada segini ya gak banyak-banyak nah kemudian aku potong-potong ini seladanya udah aku cuci bersih ya teman-teman kalau ngira selada ini mahal gak sama sekali ya selada yang murah teman-teman bisa beli di pasar selanjutnya siapkan sosis aku udah ada sosis siap makan kayak gini biar gampang untuk harganya cuma 500 rupiah tapi kalau kita belinya di grosir jajanan harganya di bawah 500 ya selain untuk jajanan ini ini bisa juga dijual langsung ya 500 jadi gak perlu dimasak sangat praktis nah sosisnya ini akan aku kupas terlebih dahulu jika sudah kemudian sosis ini akan aku potong menjadi dua bagian sama rata kayak gini oke lakukan sampai selesai tapi kalau teman-teman jualan itu gak usah di kupasin dulu ya jadi di kupas kalau ada yang beli aja karena ini kan sosis siap makan sosisnya aku simpen dulu kemudian siapkan roti tawar teman-teman pilih roti tawar yang murah ya bisa beli di pasar siapkan teflon kemudian kita olesin menggunakan margarin lanjut kita masak satu lembar roti tawar sedikit ditekan-tekan seperti ini gak apa-apa jangan lupa untuk dibolak-balik ya sampai warnanya kecoklatan seperti ini kalau udah kita bisa matikan api kompornya nah habis itu tinggal biar nanti gampang ya ngelipatnya aku tekan-tekan aja kayak gini tengahnya nah untuk isiannya aku pakai selada dan juga sosis karena sosis ini udah matang siap makan jadi langsung aja ya gak perlu dimasak bisa pakai saus bisa saus sambal atau tomat kemudian kita tambahkan mayonaise juga nah kalau udah masuk semuanya tinggal kita lipat aja kayak gini ditekan sedikit dan ini dia hasilnya jajan kita udah jadi gampang banget kan bun bisa dijual harga 2000 rupiah kalau mau dijual murah itu kita harus cari roti tawar yang murah-murah aja ya bun aku pernah lihat di minimarket dan pasar ada yang harga 10 ribu isinya itu 16 lembar jadi cocok banget untuk ide jualan yang seperti ini nah ini udah matang ini dia hasilnya jadi 10 piece gimana bun nampak enak kan nah ini jajanin kita kalau dibelah seperti ini sausnya sausnya wow melimpah banget kan dan ini untuk rasanya dijamin enak banget cocok banget nih buat sarapan atau bisa jajan ya siang atau sore hari ini bocil-bocil pasti pada suka bun nah sampai segini aja video dari aku semoga bermanfaat nantikan video-video aku selanjutnya ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati